Intro Selain membeberkan hasil ungkap peredaran narkoba yang dilakukan tim khusus Satres Narkoba Polres Sabus Surabaya, di hari yang sama Kapol Dajatim Irjen Pol Luki Hermawan juga memamerkan hasil ungkap di Tres Narkoba Pol Dajatim. Luki mengatakan dalam waktu yang hampir bersamaan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2018 yang lalu, di Tres Narkoba Pol Dajatim berhasil meringkus 1 kg narkoba jaringan internasional dengan pelaku 2 orang asal warga negara Malaysia. Ada pun kronologis penangkapan kedua pelaku warga negara Malaysia tersebut yang bernama Chia Kim Hua dan Henry Lau Kili sebelumnya terbang menuju bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Air Asia. Kemudian kedua pelaku tersebut naik taksi untuk menuju salah satu hotel di Surabaya. Dengan sigap, petugas langsung menangkap keduanya pada saat masuk ke dalam hotel tersebut. Selanjutnya, Luki mengatakan akan berkoordinasi lagi dengan pihak bandara dan angkasa pura terkait barang bukti narkotika yang tidak terdeteksi. Kami dari Pol Dajatim akan menyampaikan hasil penungkapan narkoba. Ada dua tim yang akan dibentuk, tim dari Direktur Narkoba Pol Dajatim dan tim dari Borentabus Surabaya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tanggal 19 dari Direktura Takolda menangkap 1 kilo lebih narkoba di jaringan internasional. Yang mana pelakunya dua orang, warga negara Malaysia, mereka menggunakan pesawat Air Asia berangkat tanggal 19 jam, jam 9 pagi dan nyampek di Juanda jam 11. Mereka turun, naik taksi dan masuk ke salah satu hotel di Surabaya dan diamankan, ditangkap. Nah ini kami akan koordinasi lagi nanti ke depan dengan pihak bandara karena mereka tidak terdeteksi. Nah ini kami akan koordinasi dengan pihak angkasa pura untuk pengamanan terutama untuk barang-barang khususnya narkoba ini tak bisa lolos. Nah ini pelaku dua orang, tadi dari Cina atas nama, dari Malaysia atas nama Cia Kimwa dan Henry Lauki Li. Ini dari Malaysia dan Sarawak ya. Ini yang tim dari Direktura Kolda. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triburata TV, Salam Triburata. Terima kasih sudah menonton!